Shalom anak-anak selamat pagi, jumpa lagi dengan Miss Wulan Kali ini kita akan belajar ya Kita akan belajar dalam tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama dalam pembelajaran 6 Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Yang pertama, siswa dapat mengetahui dena lokasi Yang kedua, siswa dapat membedakan daftar harga Dan yang ketiga, siswa dapat menggambar imajinatif Baik anak-anak, kita akan mulai belajar ya Kalian semua tetap semangat Kita akan masuk dalam pembelajaran 6 Di dalam buku modul kalian, Miss Wulan meminta kalian semua untuk membuka halaman 39 Kita akan masuk dalam muatan bahasa Indonesia Di situ judulnya adalah dena lokasi Anak-anak, sebelum kita belajar Miss Wulan ingin mengingatkan kembali kepada kalian ya Apa yang dimaksud dengan dena anak-anak? Kita sudah belajar tentang dena ya Dena artinya gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat Masih ingat ya anak-anak ya Nah, sekarang kalian perhatikan dena di bawah ini Coba kalian lihat dengan baik ya Itu ada petanya juga Ada utara, selatan, barat, dan timur Ada jalan hayam muruk Ada rumah sakit Ada SD tunas kasih Dan lain sebagainya Coba kalian perhatikan dengan baik ya Anak-anak ya Nah, Ria akan menjenguk temannya yang sedang dirawat di rumah sakit Demikian ya anak-anak ya Baik anak-anak, sekarang kita berlatih bersama-sama ya Nah, di situ ada 5 soal Apa perintahnya? Perhatikan dengan baik Berdasarkan dena di atas Isilah titik-titik di bawah ini Jadi, kalian semua harus memperhatikan dena lokasinya terlebih dahulu Baru kalian bisa menjawab pertanyaan Nomor 1, coba perhatikan RS itu adalah rumah sakit ya anak-anak ya Rumah sakit suka sehat terletak di antara Nah, kita lihat di sini denanya Ya, rumah sakit suka sehat itu terletak di antara Sawah ya anak-anak ya Ya, ada dua sawah Jadi, menyebutnya adalah di antara sawah Begitu ya anak-anak ya Nomor 2, di seberang rumah sakit suka sehat Terdapat, terdapat titik-titik Kalian perhatikan Ada rumah sakit suka sehat Dan terpotong dengan jalan hayam huruf Tetapi di depan rumah sakit itu ada SD tunas kasih Ya, jadi jawabannya adalah Di seberang rumah sakit suka sehat Terdapat SD tunas kasih Baik anak-anak Selanjutnya kita akan masuk dalam muatan matematika ya Di dalam buku modulmu silakan membuka halaman 40 Nah, kita akan belajar tentang daftar harga Perhatikan dengan baik ya anak-anak ya Tria mengajak teman-temannya mengumpulkan uang Mereka akan membeli buah-buahan Untuk temannya yang di rumah sakit Perhatikan harga buah-buahan berikut Nah, anak-anak Itu ada 4 buah yang dibeli oleh Ria Perhatikan ya Gambar yang pertama itu adalah buah apel Harganya adalah Rp. 5.000 Buah yang kedua adalah buah jeruk Harganya adalah Rp. 4.000 Buah yang ketiga adalah buah salak Harganya adalah Rp. 2.000 Sedangkan gambar yang terakhir atau gambar yang keempat Itu ada gambar pisang Harganya adalah Rp. 3.000 Nah, anak-anak Sebelum kalian mengerjakan latihan Misulan meminta kalian untuk benar-benar memperhatikan Daftar harga yang sudah terdaftar ya Terdapat di dalam tabelnya ya Nomor 1 Perhatikan Berdasarkan dena di atas Isilah titik-titik di bawah ini ya Nomor 1 Perhatikan Harga buah yang paling murah adalah Buah apa anak-anak? Dari keempat buah tersebut Ya, buah salak Harganya Rp. 2.000 Ya, nomor 2 Harga buah yang paling mahal adalah Apa anak-anak di dalam gambar itu? Ya, buah apel Harganya Rp. 5.000 Yang ketiga anak-anak Urutkan barang dari harga yang paling murah Kita urutkan ya anak-anak ya Coba perhatikan Ya, yang pertama Buah salak Kemudian Pisang Kemudian jeruk Dan yang terakhir adalah Apel Demikian ya anak-anak Kalian mengerjakan Nomor 4 dan 5 Anak-anak Selanjutnya Di halaman 40 itu Kita akan kembali belajar Muatan SBDP Nah, sudah berkali-kali kita belajar Tentang gambar imajinatif Misulan mengingatkan kembali Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah Gambar berdasarkan kaya lan Nah, Misulan akan membaca materinya Kalian simak di rumah dengan baik ya Sepulang menjenguk temannya dari rumah sakit Ria dan teman-temannya akan menggambar bersama Mereka menyiapkan alat-alat Kertas Kertas digunakan sebagai bidang untuk menggambar Pensil digunakan untuk membuat corretan Penghapus digunakan untuk membuat garis lurus Pewarna digunakan untuk mewarnai Gambar akan lebih indah dan hidup jika diwarna Mereka membuat gambar imajinatif Mereka membayangkan ide yang berbeda Cara membuat gambar imajinatif yaitu sebagai berikut Perhatikan ya anak-anak ya Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan Yang kedua, menentukan tema Yang ketiga, membuat sketsa Yang keempat, merapikan sketsa Dan yang kelima adalah mewarnai gambar Nah anak-anak, di dalam halaman 41 itu Kalian berlatih ya untuk menggambar imajinatif Perintahnya adalah Buatlah gambar imajinatif Tentang kegiatan sehari-hari Kemudian, warnailah gambar tersebut Anak-anak, kita mempunyai kegiatan sehari-hari itu sangat banyak ya anak-anak ya Misalnya, kalian bisa menggambar pada saat membantu orang tua Pada saat menyiram tanaman Nah, pada saat apalagi anak-anak berdoa dan lain sebagainya Tetap semangat ya anak-anak ya Demikian pembelajaran 6 yang bisa Misulan sampaikan pada hari ini Misulan tetap berharap Kalian tetap sehat dan semangat Salam sehat selalu Tuhan Yesus memberkati kita semua Dadah